Kami bekerja berdasarkan adanya kecukupan alat bukti. Pedahara Umum Pengurus Besarna Datul Ulama, Mardhaniha Maming, disarankan mengajukan pera-peradilan terkait kasus hukumnya. Opsi pera-peradilan tersebut disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Karyoto, menanggapi pernyataan Maming yang merasa dikriminalisasi, selusai dikabarkan menjadi tersangka. Meski menyinggung pera-peradilan, KPK masih belum mengumumkan status dan merinci kasus yang menyeret nama Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kalimantan Timur. Karyoto menegaskan pihaknya tak akan mengumumkan status tersangka sebelum melakukan upaya paksa penahanan. Informasi penetapan status tersangka Maming diketahui dari Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu disampaikan selusai KPK mengajukan permohonan pencegahan terhadap Maming agar tak berpergian ke luar negeri. Namun Karyoto enggan menegaskan pernyataan dijen imigrasi tersebut. Sementara itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pengumuman status tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya penahanan. Kedatuh demikian, KPK menghormati informasi dari lembaga lain yang beredar di media masa terkait kasus yang ditangani KPK. Setiap kali KPK menyelesaikan perkara tindak pindahan korupsi, tentu kami bekerja berdasarkan adanya kecukupan alat dukti sebagaimana koridor hukum, prosedur, dan perundang-undangan yang berlaku ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!